Selamat jumpa kembali dengan saya di Opsilagni, pada semangat kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting game PSP biar nggak patah-patah atau nge-lag saat bermain game PSP ya guys Oke cara settingnya, kalian ke sistem dulu, kita ubah dulu ke bahasa Indonesia ya biar lebih gampang Selanjutnya kita ke grafis, di grafis ini ada apa nya grafis, kita klik, ada open gel dan pulkan ya Ini tergantung kecocokan di hp kalian, mana yang cocok di hp kalian itu open gel atau pulkan ya, pilih salah satu aja ya Disini sebagai contoh saya akan pilih open gel, selanjutnya untuk resolusi pelukisan, disini tergantung spek hp kalian, saya pilih 2x PSP Kita ke pelukisan perangkat lunak, disini kalian jangan dicentangkan ya, untuk resolusi tampilan disini kalian pilih resolusi asli Untuk layar penuh kalian centangkan, biar full screen layarnya saat bermain gamenya Penyusuhan tata letak tampilan, kita klik ya Selanjutnya kita ke penyusuhan tata letak tampilan, kita klik Peregangannya kalian centangkan, untuk rotasi kalian pilih landscape ya Dan untuk sedarnya disini kalian pilih warna natural tidak kabur ya guys Kita kembali, selanjutnya untuk lewatila jubingkai, disini kalian pilih 2 aja Untuk jenis lewatila jubingkai, kalian pilih present fvs Untuk lewatila jubingkai secara otomatis, kalian centangkan Kecepatan alternatif, disini kalian kosongkan diatasnya Ya seperti ini, lalu kalian oke Kita terbatas ya, kecepatan alternatif 2, disini kalian kosongkan diatasnya Non aktifnya, kalian centangkan ya guys Nah seperti ini Untuk lebati efek penyangga, disini jangan dicentangkan Skip GPU, disini jangan dicentangkan juga Pelambatan penemukan tekstur, mempercepat, kalian centangkan Kualitas kurpa, disini kalian pilih menengah aja Kita scroll ke bawah lagi Perintah grafis, kalian pilih hingga 2 aja Transformasi perangkat keras, kalian centangkan Pengkulitan perangkat lunak, kalian centangkan Jenis skala atas, kalian pilih XBRJ Tingkat skala atas, kalian mati Kita scroll ke bawah lagi Untuk pempiliteran, disini kalian pilih 16 Filter tekstur, disini kalian pilih linear Kita scroll ke bawah lagi Untuk resolusi efek lebih rendah, kalian seimbang ya guys Kita ke kontrol, di kontrol ini kalian centangkan untuk kontrol sentuhnya Seperti ini Lalu sesuaikan tata letak tombol sentuh, kita klik Disini kalian bisa pindahkan ya, seperti ini Nah, untuk perbesar disini ada atur ulang ukuran Kita perbesar, disini kita pindahkan seperti ini Kita ukurkan, nah seperti ini ya Kita kembali, dan kita ke suara Disuara ini kalian aktifkan, jangan lupa ya Untuk polomo global disini kalian pilih 8 aja Atau 9, kita 8 aja Kecepatan polomo alternatif disini kalian kosongkan diatasnya Untuk gunakan polomo globalnya kalian centangkan ya, jangan lupa Kita oke Polomo Gema disini kalian pilih 10 aja Jangan dicentangkan ya Oke, seperti itu ya cara settingnya Semoga work di HP kalian ya Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe Sampai jumpa